Hai selamat datang kembali di channel YouTube Nano security control tempat penjualan pemasangan alat-alat keamanan CCTV bugler alarm fire alarm barrier gate sliding gate dan juga RFID hasil kontrol juga pun mengedukasi bagi teman-teman yang kesulitan untuk memprogram cara melatar keamanan dengan merek-merek terbaru atau dengan teknologi terbaru kita akan mengedukasi hal tersebut sebelumnya kita sudah memprogram RFID access control ini tipe series Wigen ya Wigen C30 sebelumnya kita kalau untuk memprogram memakai kode program 123456 kali ini kita menggunakan kartu untuk mastercard access ya kan untuk masuk ke programnya jadi caranya adalah tetap kita masuk ke program awal terus kodenya adalah kosong kita tap 1 2 sampai lampu indikator berwarna merah ya teman-teman setelah ini tinggal kita tekan nah langsung adresnya tanpa harus menggunakan kode program ya coba lagi adresnya 1 untuk addcard terus kalau mau delete 4 tinggal delete masukkan kartunya jadi lebih simpel ya teman-teman ya kita akan coba di kartu ini coba nah ini kartu belum terdaftar ya teman-teman sekarang kita coba kita coba kita cobaост apat ngelalu混 transfer card centercard tekan satu kita tap 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 terus pake pintang pintang kita coba terbuka terbaca 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 jadi dengan adanya mastercard ini kita lebih mempermudah untuk programming ya tinggal kita mengingat address 1 dan 4 taca untuk nambah dan menghapus padahal juga menghemat daripada kipet yang bersifat touchscreen tadi jadi teman-teman jadi cukup nanti dipasang kasih nikah penutup yang ada gemboknya itu gembok sudah tidak buka-buka lagi kita tinggal tap untuk penambahan atau penghapusan kartu hilang atau kartu yang tidak dibawa yang tidak dikembalikan yang dibawa oleh penghuni owner atau yang hilang nah sekarang tadi kita mendaftarkan ya kita akan coba menghapus kartu melalui kartu nomor kartu digit ini ya yang terdiri dari 10 angka digit oke kita langsung saja kodenya adalah ini untuk menghapus kartu kartu yang hilang atau dibawa owner namun tidak dikembalikan adresnya adalah 4 kita tap masuk ke program dengan mastercard kita tekan 4 lalu kita masukkan angka ini 1 4 nah pakar 1 kali untuk lanjut ke kartu berikutnya pakar 1 kali lanjut ke nomor berikutnya 0 0 1 1 4 0 2 7 4 5 7 1 kali 0 4 0 4 0 7 7 kita pakar 1 kali 0 0 1 4 0 2 0 0 7 9 agar berikutnya oke bintang ya teman-teman sekarang kita akan coba tab kartu yang sudah kita hapus melalui nomor RFID yang terdiri dari 10 angka ditolak 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 kartu yang hilang atau dibawa owner tidak dikembalikan tidak akan bisa digunakan untuk masuk tinggal nanti pengunjung atau pengguninya nambah kartu lagi beli kartu lagi dan tentunya cuan teman-teman cukup sekian edukasi dari saya mengenai program setup mengganti kode program dengan mastercard sampai jumpa kembali di channel edukasi berikutnya salam teknologi selamat menikmati